Kenapa para Moki sampe bilang dia bermasalah? What? Nah tuh dia, Strength of the Forest Kok dimakan sama dia? Lalalalalala what? Hai yo, halo what's up guys Kemarin kita udah mengalahkan Mora ya di tempat yang ini Jadi gue sebenernya gak punya cerita apa-apa yang lain sih ya Yang jelas kita mencari skill di tempat gelap Dan sekarang gue gak tau kita harus kemana Ya guys, kita gak perlu lama-lama buat openingnya ya guys untuk kali ini Dan ya guys, gue cuma mau ngingin dulu buat kalian yang belum subscribe atau belum nonton di episode yang sebelumnya Kalian bisa ngeklik link yang ada di atas sini Atau kalian bisa juga buat cek langsung di playlist yang ada di bawah deskripsi ya guys Oh ya guys, by the way thank you buat semua supportnya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe juga ya guys Karena itu bakal memotivasi gue untuk bikin video-video lagi Dan ya guys, tanpa basa-basa lagi Let's get into the game Kita kemarin udah dapetin apa nih namanya Ya, salah satu orb ini Dan sekarang kita sepertinya harus kembali ke sini dulu nih The Will of the Wisp Oke lah, supaya gak ngemakan kuota kalian Gue langsung skip ke sana aja ya Apa nih, spider link? Coba kita liat dulu Mother said she shield the gate to protect us Something came from above, it changed those it touched And it changed mother, but she's back now thanks to you Oh, oke Oke lah, kalau gitu kayaknya kita langsung ke arah barat aja kali ya Kita ke tempat mana dulu guys Nah, kayaknya kita mendingan ke tempat yang Ini dulu ya Lost in Paradise Kita nyampe di sini guys Gue gak tau apa yang bakalan kita lakukan di sini by the way Oh, ada bubble-bubble That looks cool Nice Aduh Akhirnya ada bubble lagi Oke, oke Oh, berarti kita nafasnya laut situ ya guys Ini air semua ya ampun Nice Tempatnya keren sih by the way Tapi kita gak bisa ngehajar apa-apa lah di sini Kita gak bisa pake skill apapun ya ampun Coba, kita ke atas sini Apakah ini udah permukaan? Oh, ada sebuah air Ada Apa sih namanya? Ya, siraman rohani Atau apalah itu Ini apaan? Kok gue bisa kehajar? Kok gue bisa kena gini ya? Tempatnya enak ya Musik kayak gitu kan Kayak tenang gitu Menyenangkan sekali gitu Tapi ya Gue yakin pasti ada sesuatu yang Ada sesuatu yang akan terjadi nanti gitu kan Oh my god Kayak misalnya ini ikan gitu kan Mau diapain juga gak bisa gitu Berarti kita udah sampe di bagian Luma Pulse yang ini Terus kita bisa kemana sekarang sih? Mapnya tuh cuma nunjukin Kalau kita coba bisa sampe sini doang guys Berarti kita coba ke bawah dulu ya Kayaknya ada sesuatu mungkin di bawah I don't know Aduh, ini ikannya belimbet dah Gak, disini gak bisa ngapa-ngapain guys Mungkin kita bisa hancurin pake Flash Nope Nothing to do Berarti kayaknya bakal ada satu skill Yang bisa kita dapet di pohon nih guys Tapi gue gak tau pohonnya dimana ya Kita bakal dapet satu skill Yang jelas buat kita nyerang Di dalam air Tapi gue gak tau itu Apa Gimana Gimana cara makanya Atau apapun itu Oh, come on Jangan-jangan ini yang perlu gue hancurin ya Gue baru nyadar kenapa gak kayunya gue hancurin pake Bash gitu kan Astaga Dia nembaknya kemana sih Ripain banget Jadi tumbuhannya gemblek Nah, sip Nah, sip Oke, hancur Kita ke atas dulu Kenapa gak nyampe? Tembak dulu Tembak dulu Tembak dulu Nah, sip Nah, sip Ambil nafas dulu Kita ke bawah lagi Naik ke atas sekarang Entah ada apa di atas sini Seperti kita bakal digigit sama mereka Gak sih? Itu apa lagi? Piting ya ampun Gak ada hewan lain Lebih bagus apa ya? Come on Matilah kalian Sip Heavy machine Mau ngapain kamu Ini kepiting punya Paralys resist ya Gue pikir dia gak bisa Dihajar gitu aja What the heck? Oh, ini bisa dipanjar Gue keren ini gak bisa Ini kan duri soalnya Come on Nyampe lah Meledak dia Dah Mau meledak matutnya Stombein gak? Oh, meledak teh akhirnya Oke, sip Let's go Come on Ya, elah dia meledak mulu Sumpah Oh, berarti gue mesti ngegrapple Karena sana ya Let's go Nah, sip Bisa kan Nah, terus Gue bisa ke sini gak? Gak bisa ya Atau mungkin bisa naik ke sini dulu Nah, emang Tricky sekali Nah, disitu gak grapple tuh Hei Gak kan? Nah, disini kita nyampe air lagi guys Gak tau udah di hadapan Let's go Bash Nice One Ini bisa dimasukin Gue yakin Kita bisa ke atas dulu Ngambil udara Let's go Ada gore like ore di atas sono Ambil dulu ya Gore like ore Nice Let's go Kita ke bawah lagi guys Kalau gitu Ada apa sih sebenernya disini tuh Sampai kita harus balik ke sono sih Ya, gue tau sih Pas disini udah ada semacam Wisp lagi Tapi gue gak tau Dimananya gitu loh Oke, kita udah sampe di Ini mah kita balik Atau Kalau gitu kita mesti coba Ke yang bagian sini guys Ya, elah Kan ada dua jalan Kalau sandai satu jalan tertutup Kenapa kita gak coba yang lain gitu kan? Gak, tapi disitu juga gak bisa nyampe guys Berarti kayaknya kita harus Emang harus naik laut sini Dan gue gak tau entah Gimana cara mungkin kita lompat Atau semacamnya I don't know Lompat ke sono gimana? Bingung gue Disini gak bisa guys Berarti kita kayaknya bakalan ke bawah Coba kita cek yang ke bawah sini ya What the heck? Kok aliran airnya kenceng banget ya? Hut Dapetin nafas dulu Hut Oh ini bisa ya kita Nah, nyampe please Bisa, bisa, bisa Nice Dah Dah, gitu dong Astaga nih Satu juga apa lagi nih Ya, what the heck? Ya, mati dah Mati dah, mati dah Mati dah, bener-bener nih Mati deh Abis Nafasnya abis Jadi cuma nyampe disitu doang Buat dapetin nafas gitu kan What the heck? Really? Come on Tembak, 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 tembak Let's go Boom Let's go, let's go, let's go Kita ambil nafas dulu disini Oke Kayaknya kita bakalan pake Pelurunya dia gak sih Buat nembak ke atas juga Semoga bisa, semoga bisa Hut Oh iya, bener Dan hilang semuanya Lalu Oh, ternyata Kayak gumpalan-gumpalan yang kemarin Yang di stage sebelumnya guys Ini juga yang bikin nyangkut Kayaknya kita bisa lompat pake ini guys Let's go Hut Tepatnya gue mempersulit diri gak sih Sedangkan gue kayak gini Kenapa gue gak ikutin arah rodanya aja gitu ya Harusnya sih bisa Kita nyari yang Kita nyari yang rada tinggi gitu kan Nah ini nih Ada satu yang rada-rada tinggi Oh my god Oh my god Ya, lepas lah Kita nyari yang batunya ini rada-rada tinggi loh Nah ini Let's go, let's go Nah Gitu dong dari tadi I'm smart baby I'm smart Let's go Nah Berarti saatnya kita terbang di sana ya guys Let's go Berparasutria Dan Yes Akhirnya sampai guys Tanpa liat walkthrough Ada cutscene guys Gue gak bisa ngapa-ngapain Apa ini Tempatnya bagus banget loh disini Indah banget Berarti kekuatannya si hutan itu jatuh disini Makanya mungkin tempat ini sangat-sangat indah ya Karena kekuatannya jatuh disini It presents kept these fools safe from the decay But we must find it soon, Ori Its light will not last Oh, ya bener Berarti kekuatannya si will of the wise itu Yang bikin si tempat ini masih bertahan Sampai sekarang gak termakan dengan decay Yang terjadi di tempat-tempat lain ya Oke lah Berarti harusnya disekitar sini ada Yang bisa gue lakukan Tapi I don't know Mungkin kita bisa coba ke atas dulu Yang sepertinya gak bisa Kenapa itu bubble bisa nyampe ke atas By the way Apakah bisa gue injek What? Oh bisa gue naikin kayaknya Coba-coba-coba Oh iya Bisa dipake lompat guys I see I see I see Kalau gitu coba kita pake lompat ya Nah Gitu dong Halo Moki Have you seen Kualok? I heard he come to the Luma Pulse But I can find him It's bigger than I remember Kualok is wise I need his advice If you find him Could you let me know? I don't know Kualok's wisdom New side quest Find Kualok and report back Astaga nih Kualok tuh ngapain Coba ya Hei Ngomong-ngomong gak ada gitu Cara supaya kita bisa jalan Di atas duri Atau gimana gitu I don't know Wait What? Pintu ini ketutup Berarti kayak kita musti nyari Sebuah bubble Atau apapun Ini apa lagi? Makhluk apa lagi? Ampun itu kayak kerinci dong Disini ada apa disini? Harusnya ada suatu pintu What? Oh Oh Kayak gue ngerti Kayak gue ngerti Kita bisa pake balon ini Buat ke atas lagi guys Mari kita coba dulu ya Ini bisa dinaikin kan? Ya Let's go Boom Nah Gitu kan nyampe Terus gue naik ke atasnya gimana? Kita tunggu dulu disini ya Supaya tunggu sampai bubble dateng lagi Oh my god Jangan pecah lagi dong Ya ampun Nah Gitu dong Kan nyampe akhirnya Ya Tetep aja mati Nah Sip Nyampe dah Capek-capek naik kesini ya kan Cuma buat gini doang Tuas Paling ini Yang ke Paling yang di bawah sini Yang kebuka Percaya gak deh? Kan beneran Cuma gitu Cuma buat buka gitu doang Sampai secapek itu gitu loh Let's go Bro Nah Ini nyampe di bawah Kita butuh MP Nice Oke next Apa yang bakalan kita terjadi disini? Sebelum kita terjadi aneh-aneh Mending kita jatuhin diri dulu Oke Ini ke piting mau ngapain aja nih? Mampus lu Kena Ledakan temen lu sendiri Emang enak Oke Kayaknya kita gak akan bisa ke atas ya guys Karena gue gak melihat Gimanapun cara Supaya kita bisa ke atas Jadi coba kita ke bawah dulu guys Ini terus gimana Ceritanya gitu loh Kok gak bisa Oh ini bisa lewat bawah sini ya Berarti Bash 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 Nah Meledakan lu Emang enak Bash 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 Ini apa Btw Coba kita hajar disini Ini apa Btw Oh bubble Nice Terus apa Terus apa fungsinya bubble ini? Oh use flap Astaga Gue gak nyadar Flap 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 Coba Lah Terus udah diksonoin Mau diapain Maksudnya gimana sih Gue bingung deh Mana lagi emang belum kita eksplorasi Gue bisa naik ke atasnya Gimana sih Gue bingung deh Oh Jangan-jangan seperti itu Mungkin itu maksudnya guys Oke guys Sepertinya begini guys Jadi kita Flap dulu ke sebelah Let's go ke atas Nah sip Nah disini baru kita naikin Nah mantap jiwa Sip Oh Gila Gue barunya ada loh Kalau itu sebenarnya nyambung kan Dua-duanya Untung tadi gue ngecek dulu ke atas Let's go Talk to talk The fish are biting And not just the bait There is life wing to catch me Shame we can't all be like Those underwater flowers Hmm They retract as a slight touch Or nibble Hmm If only my test could do that Fishing will be a lot less painful Bah Kayak dia mengeluh guys Kenapa kita gak bisa mancing Kayak bunga-bunga air Di dalam sono ya kan Kocak juga Dia mau mancing buke bunga air Gak bisa lah bapak Tuh Tadi tuh kita udah ke atas belum Belum ya Kalau gitu gimana cara kita ke atas ya Oh itu ada batu Yangpun kenapa gue gak nyari dari tadi Nah sip Nah Nyampe kita Talk to the monkey Don't move You scared the fish They are sneaky If I had a net But mine is broken If I had a string You don't have string do you Or even better a net No Oh emang ada ikan disini Pesan gak ada apa-apa disini Gak ada apa-apa disini Dia mancing coba guys Gimana cara gue nge-save disini Kalau kayak gitu coba Wait What Am I supposed to hit something with that Atau anemon ini Mungkin bisa gue lakukan sesuatu dengan itu No Sini jalan rupanya Oke nice Buka dulu disini Ada apa ini Oke Gore like ore You find some ore Apakah ini bisa gue hajar Banyak banget hal yang gak bisa Oh Jadi itu fungsinya Nah sip Akhirnya kebuka dia Akhirnya kebuka Akhirnya kebuka Nah Ketekan semua Akhirnya Oh berarti ketinggian airnya bakalan turun ya Nah nice Akhirnya disitu bisa kita pakai buat tempat safe ya guys Ya ampun capek banget gak sih Kita rekaman udah 35 menit guys Coba buat ginian dong Ya ampun Restore life energy and warp Oke guys game safe Alright guys Kita lanjutin lagi ya guys Tadi tuh disini kita masih ada satu tempat yang belum kita buka Kan ya disini ya Ini tuh kayaknya ada sesuatu yang bisa kita hajar gak sih disini tuh Oh iya kan disini kita ada meriang ya kan Nah disini nih Nah gue baru inget nih Disini nih Ini dia nih Nah Dia bakalan ke atas Kita lompat dulu Kita bash ke atas Nah Dia meledak kan Sekarang kita bakalan tunggu bubble ini Supaya kita naik atau gak usah sih sebenernya Atau iya kita perlu anyway Dan disini kita bakalan ngapain guys Ehm Oke Boss fight I don't know what the heck Am I supposed to do with that Oke mati dia Nice Halo bro Fitting lagi gak dimuncul Oh dia mau nembak gue nih kan Hai bro Ya elah kagak nyampe dong gue Sial Let's go Mati dia Sip Ada lagi gak Are you challenging me Oh are you Are you coming to me You're approaching me Matakiru naka Sini kamu Matilah Ya sip Eh Come on Ayo nyamuk satu lagi Nah sip Matilah Cetor Ya gelar deh Oh udah pintu sebelah kebuka Sebelah tuh yang bagian atas ini Kita belum eksplorasi kan ya Tapi gue gak tau lah Ntar aja dulu ya Oke let's go Oke kita bisa ke atas sini Ada apa Coba kita level ya No Nothing Nothing here Well then Kita turunnya ke bawah Mungkin kita bisa mengambil Sesuatu udara dulu disini No Oke Oh iya disitu ada pintu Dan kayaknya ini meriam Nah kita bisa Bash dia kesini ya Let's go Boom Ambil udara dulu Gue gak tau buat apa by the way Ya ketep kesini Terus nah Sekarang bisa naik ke atas kan ya Ada permukaan air yang baru Dan disini ada ketep Dan disini ada apa Oh ada kuolok guys Tadi ngomong-ngomong si Moki Yang diawal tuh Bukannya dia nyari Kuolok ya Halo little one It's good to see you here A long time has passed Since I last left my hollow But you have given me hope Kita membawa harapan guys Nice Strength of the forest is near And something else too A familiar stench 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 itu kan bagus Time is of the essence We will speak again Once we have found the wisp Jadi kita Jadi si kuolok ini Tetep nyuruh kita Untuk fokus Nemuin wispnya dulu ya Well Dia Kembali tenggelam Entah kemana Dia tuh sebenernya gede ya Kalo gue pikir-pikir ya By the way Kayaknya tadi pas cutscene Tadi gue ngeliat suatu bunga Dan itu bukannya bunga Yang bisa dipakai Buat ini gak sih Apa namanya Ya kan bener kan Nah ada bunga guys Disini guys Kayaknya ini bisa dipakai Buat kita hancurin dulu ya Pake pelurunya si tanaman ini Nah kan bener kan gue kan Insting gue tuh jarang salah Gitu Coba kita pake ini buat lompat Gue gak tau bakal naik kemana ya Apakah kita bakal naik sini No Tapi gue gak tau sih Itu buat apa by the way Kalo kita ke bawah dulu ya guys Gue pengen liat ada apa itu Gue gak tau fungsinya Si tanaman ini sebenernya buat apa sih No 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 Kita gak bisa lewat situ guys Kejauhan Kejauhan Berarti kayaknya ada sesuatu yang Emang harus kita lakukan dulu Dengan bubble ini guys Coba kita ke atas Tadi kita tempat ini Tempatnya kolok Yang belum kita lewatin Nah kan ada panjatan disitu kan Ada yang bisa kita bash disini Nah Sip Terus Oh kita disuruh naik ke atas Kayaknya ya Oh iya disitu ada tempat atas lagi guys Berarti kita bakal pake bubble ini Buat naik ya Let's go C'mon Oke Udah lah Ini minggirnya kepiping Nah apa sih Pake cara kepiping segala Coba Nah ini juga sama aja Jatuh aja mati Udah meledak sana Meledak Tuh Sip Let's go Di bawah sini ada What Ada semacam itu lagi dong Ada bubble-bubble lagi guys Tapi gue gak tau gimana cara ngancurin ya Biasanya sih ada semacam Meriam lagi disini kan Nah tuh ada tanaman meriam lagi Di bawah sana tuh Tapi ada keystone disini Gimana cara gue Ke atas ya kok gitu Oh kayaknya untuk dapetin keystone itu Kita bisa mak Kita bisa pake dia buat kita bash ya gak sih Let's go Hmm Nah dapet satu Oke Nah yang disini kayaknya kita bisa kan Kita hancurin dulu nih guys Ini nih nih Bunga-bunga ini nih Ini bunga bisa dihancurin ya kan Sip Tuan Let's go Ada bubble guys Tapi fungsi bubblenya buat aku aku masih belum tau Coba kita naik sini dulu ya Kita Gue pengen liat dulu gitu Disini ada apa Ya kita bisa naik ke atas sini Let's go my friends Ada mana disini Hancurin dulu Oh di atas sana ada Ya elah Berarti Mesti pake cara yang sebelumnya lagi guys Kita mesti muter ke belakang guys Oke Oh my god Oops Let's go Ini pake grapple ya Bisa kan ya sebenernya Nah sip Dapet yang kedua Kayaknya kita bakalan nemuin satu pintu yang bakalan kita pake Dengan keystone-keystone ini guys Tapi virus saat gue sih ada empat Karena tadi kita udah nemuin tiga ya Nah Minggirlah kalian semua juga Piting-piting gak jelas anjir Oke Let's go Nah kan beneran kan ada satu pintu disitu guys Tinggal pertanyaan adalah Gimana cara kita bisa dapetin yang kesekian Yang keempat Sorry Tiga Gue belum dapet yang ketiga ya by the way Kalau gitu kita coba naik dulu kesini Cannot Gak bisa ternyata guys Oh ini ada satu keystone lagi disini Ya ampun kenapa gue gak nyadar ya Nah Berarti tinggal yang keempat guys Yang keempat ini harus pake cara Seperti yang di sebelumnya guys Kita flap dulu bubble-nya ke arah kanan Terus kita lompat dari Kiri Ya flap dulu Oke let's go Must ya agak-agak cepet ya Berarti ini ya Nah kan beneran Sip We got it Nice Udah deh Tinggal kita buka pintunya guys Yang di sebelah kanan sono Hiya Nah Kelar deh Insert keystone Nice Let's go Ganti dulu jadi spirit edge Karena gue gak tau ada apa di belakang sini ya Let's go Apa ini Oh pohon skill guys Nice Press E to absorb the light Dapat apa kan dari sini Harusnya kita dapat satu skill yang bisa membantu kita di Nah kan beneran di air kan Swim dash You've gained a new ability Plus CTRL underwater to dash your head Or near surface to launch into the air Oh Akhirnya kita bisa launching-launching guys Mantap jiwa Gitu deh Mantap gitu Asik gitu Nah kita musik sini guys Tempat yang tadi ya Oke Harusnya disini Nah Kan ternyata disini ada batu-batu guys Kalau gue tadi gak Kalau gue tadi gak dapetin speed Apa sini namanya dash Dash swimnya gue gak akan sampai sini guys No 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 Nah Tempat safe Tempat safe yang kedua Akhir kita dapetin guys What the heck is in here Pasti ada yang aneh-aneh nih Yakin gue Tunggu mau mau Kenapa ada tanah disitu ya Let's see what the heck is in here Terus Oke Permukaan Let's go Hmm Ya Where are we Nah Harusnya kita bisa dapetin Orb-nya disini guys Wisp Salah satu wispnya disini Apa ini Something is wrong with Qualloc Hurry Ada sesuatu yang aneh dengan Qualloc What is wrong with him Ini cowok penas Ini cowok perasaan Gue doang Atau Matanya Qualloc itu Bernyala guys Strength of the forest Akhirnya ketemu ya Disini guys What the heck is wrong with you Qualloc Kenapa para Moki Sampai bilang dia bermasalah What Nah itu dia Strength of the forest Kok dimakan Nama dia What Ini bukan tanaman yang kita temuin di Watermill pertama kali ya Oh my god Apakah gue harus lawan Atau gue serang Coba kita Ya berarti gue musuh lari Kenapa musuh lari dulu I don't know Let's go Salah Hampir gue mati dong Let's go My friend Astaga ada tangan-tangan muncul dari bawah Nggak tuh Yo bro Hampir kena Oh berarti disini gue mesti nyelam Nggak ya Let's go Aduh nabrak lagi My Ya elah ini ikannya Ngeganggu banget Nggak sih Let's go My bro Oke kita udah nyampe disini guys Ada tempat buat nge-restore MP Gue mesti-mesti tetap lari kan ya Oh enggak Kita sekarang lawan dia guys Let's go Berarti kita mesti lawanin kolok dong sekarang Jadi niatnya dia apa sih nyuri ini Oh tapi kan dia lagi dalam pengaruh si tanaman ini ya Bahkan penjaga hutan kayak kolok pun bisa terpengaruh sama tanaman kayak gini ya guys Lucu juga sebenernya Dimakan gua Oh enggak Gue kira gua dimakan Baru sama lidahnya dia But let's go Hahaha Ha dia ketawa juga Percuma aja But tidak kena Ya masa kodok lebih cepat Masa kodok larinya lebih lambat Daripada kucing di air Oh itu kucing Gak tau bukan ya by the way Kok easy lawannya ya Gampang banget sih lawan kolok Kayaknya lebih susah waktu lawan si mora gak sih dibandingkan lawan kolok Atau mungkin sebenernya kolok itu didesain buat kita dapetin pertama kah I don't know And now where the heck am I supposed to go Oh disini ada yang bisa kita panjat ya guys Let's go Ini juga bisa pakai panjat talinya Let's go lagi my friend Naik kah kita Ya kayaknya kita naik guys Karena di kanan itu tadi tembok kan Let's go Nah Kualok Oh dia udah sadar ya Matanya udah gak silver kayak tadi Kalo dimatiinnya segampang itu kenapa gak Kualok aja yang matiin dari awal ya Waktu kita di water meal ya Your light grows little one The strength of the forest is safe Kekuatan hutan yang aman We might not be able to undo all the damage But we can still give Niwen a second chance Ya Kita gak bisa menghilangkan semua kerusakan yang terjadi Find the wisp Bring them together again And the mochi Jangan bilang si kolok mati Watch over them for me Watch over this land You may be the only one who can Ya Si kolok mati Tapi entah kenapa Gue gak tau sedih sama kematiannya kolok sih Meskipun dia sebenernya pelindung hutan Pelindung mochi Cuman Cuman menurut gue lucu sih Dia niatnya mau Ya Sorry to break the sadness for all of you guys Maafkan gue Karena gue menghancurkan kesedihan dan feeling kalian Tapi menurut gue lucu sih Dia harusnya jadi pelindung Tapi dia malah jadi orang yang ngebebani sekarang kan Dan sekarang dia mati Terus ya Untungnya sih di strength of the forest Saya balik ya Kalo enggak Karena kita gak bisa Kalo enggak Kita bakal lebih ribet lagi guys Oke Kita udah mengumpulkan 3 wisp Next Where the hell are we going to go? Dan sekarang kita kehilangan kolok guys Hanya untuk sebuah Fragment cahaya ini What the heck? Ya This should be sad Ini harusnya sedih Tapi gue gak tau kenapa gue gak bisa sedih gitu kan Lost in paradise Quest completed Di fit kolok Berarti emang questnya kayak gitu guys Emang dari awal Kolok tuh emang Mau dimatiin sama game ini What the hell yo Alright guys Berarti nextnya adalah Kita bakalan mencari di ini nih The highest reach Alright guys Ya Cerita sejauh ini Kita mengeksplorasi Daerah Barat Daerah Barat ya Yaitu Lumapul sini Dan akhirnya kita menemukan wisp Sayang ya Kolok terinfeksi Ataupun Atau bisa gue bilang Kayak terhipnotis ya Sama tanaman Tanamannya kita temuin di Watermill yang paling pertama itu Yang kita diselamatin sama Weapon Master Si monyet-monyet Siapa itu Gue lupa namanya kan Dan ya guys Besok kita bakalan Nyari Wispnya lagi Di Baur's Reach Yaitu Pegunungan Ya Alright guys Kalau sudah kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk Like, Share, dan Subscribe Kita bakalan ketemu lagi Di video berikutnya Thanks for watching guys Happy Gaming Bye-bye Bye-bye